Jokowi ingkar janji soal perpu cipta kerja, petinggi demokrat, lupa, apa bohong? Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap mengungkit soal pernyataan lama Presiden Jokowi Dodo soal peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja. Jika mendengar apa yang diucapkan Pak Jokowi dalam video ini, kita pasti tak percaya beliau bisa mengeluarkan perpu cipta kerja ucapnya selasa tanggal 3 Januari tahun 2023. Pasalnya kata dia cara bicara Jokowi sangat meyakinkan bahwa pemerintah tidak mungkin mengeluarkan perpu. Sebab dengan sangat meyakinkan bilang bahwa UU ini inisiatif pemerintah dibahas 8 bulan di DPR kemudian disetujui masa kita mengeluarkan perpu. Lupa apa bohong, tandasnya. Yan Harahap membagikan video wawancara Jokowi bersama salah satu TV nasional tersebut. Dalam video itu, Presiden Jokowi mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah inisiatif pemerintah. Kita menyiapkan berbulan-bulan. Kemudian kita berikan kepada DPR. Ini adalah proses ketatanegaraan kita. Kemudian UU itu dibahas di DPR, 8 bulan. Di sana, semua fraksi ada di sana. Itu adalah wujud dari perwakilan rakyat 8 bulan. Mereka pro dan kontra, saya kira proses parlemen selalu seperti itu. Kemudian jadi, sudah disetujui. Tentu pemerintah senang, yang mengajukan kita disetujui, sulitnya kayak apa, ucapnya. Kemudian kata dia, setelah UU disetujui, pemerintah sudah pasti senang. Sehingga kemungkinan untuk mengeluarkan perpu sulit. Kemudian masa kita mengeluarkan perpu. Loh mengajukan kok tahu-tahu mengeluarkan perpu. Menurut saya, yang paling penting bagaimana UU ini diperbaiki, ada hal yang belum terakomodir. Diakomodir dalam PP dan Perpres Tandas Orang Nomor 1 Indonesia ini. Subscribe, komen, dan like, dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Terima kasih telah menonton!